Kalau misalnya ibu kemana orang bilang, Ih, Gevin, ngomong-ngomong Ada saya siapkan 14 hektare Kita udah tanam sekitar 6.000 sampai 10.000 pohon Kita imbol gitu ya, imbol, kita ada yang menawar orang-orang yang gedea Serius? Kutemua dia lebih bukan, buat... Kayak agen gitu Agen, agen Iya, agen-agen Agen buat, buat itu, selebriti apa, film Serius, nawar gedea, iya Terima kasih Bang, tapi selama lu jadi PK Nana, paling susah lu jaga sih? Iya, saya paling... Nah, paling susah saya jaga sih Antara Febri, Hari Adi, sama Riko Semanjunta Karena Riko, kalau Riko kadang-kadang dia seperti ini mau jatuh Tapi nggak jatuh Jadi kita mau ambil sekali, tapi dia tiba-tiba cepet diambil bola lagi Jadi emang kelebihannya Riko emang seperti itu Dia lincah banget, bisa berubah arah kemanapun Dia juga seperti mau jatuh atau lost balance Kita ambil sekali, dia malah lewatin kita Kalau Febri, ada sih andalan dia kan biasanya set gitu kan, kiri kan Tapi susah juga tebak, dia mau kiri atau kanan Soalnya dia kedua-keduanya juga kuat Tapi kalau dia emang ambil kanan, dia pasti ke kiri Kalau kiri, ambil pasti ke kanan Kalau Riko kan bedanya dia kemana-mana dia Dia liat Kalau Hani? Ya, Ali coba Hani ya tinggal sepuluh aja sekali Kita nggak ketemu, kita nggak ketemu Kita gue di gelandang, gue di kanan kan Tapi kalau gue di sebelah kiri... Kanan-anak ya Kan sempet tuh, kayaknya pernah sekali Oh, lu tau nggak waktu jadi Bariko Di Martapura Gue di Arema main ke Kalimantan kan Lu main bekanan ya? Bekanan ya Gila Jadi gue bilang Sama-sama kasar Dan gue Diajar gue, ya Allah Pas lu liat terus gaupin Dua kali dikit-dikit Dua kali lah, gue hati-hati Kan bahaya ini bro Kalo dia mati ya, Arema juga mati Tapi seri ya? Ya, seri gak apa-apa Tapi Untuknya di kembaran gue Kalau bukan kembaran gue Di kembaran ini kan rambutnya juga panjang di kejahat Eh, bener-bener Lu tau nggak? Jadi kemana, kalau saya mau kemana orang bilang Ih, Gavin ngomong ke gue Nggak bohong Di Malang Nggak bohong gue Gue di Malang, di Jakarta Gavin Gimana gitu? Padahal gue Padahal nggak? Wah, mirip, kita tuh kembarnya ga? Betul-betul 11-12 Gue nggak bohong Gue nggak bohong bener bang Kalo kembarannya Randy, siapa nih? Nggak ada Nggak ada Nggak ada There's only one Randy Only one Randy Only one Dilan, Dilan, Dilan Nggak betul, Dilan Dilan, kan? Tapi bang, kalau masalah striker Pas jadi striker Strike yang paling susah dilewati Kalo striker Ya stopper Paling susah Amka sih? Lokal Amka 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 Gue udah nampil nama dia Ini antara lu susah melawan dia atau lu nggak enak Karena dia Nggak, serius Amka Susah Pengalaman nya juga Susah Iya Ambil banyak rata-rata striker yang ngomong Atau Atau Jamie Jamie Pandora Iya Dia kuat banget emang Dia Susah Amka ya Dia pasti Kalo kita mau kontrol Dia dari belakang udah ambil Susah Jadi emang kalo saya strikernya Stylenya emang suka lari ke kanan kiri Lari ke kanan kiri Kalo saya stay tengah mungkin Beda Kejar-kejar bola Nah, soal bola gue penasaran soal Gavin Sebenernya selain bola dia ada usaha juga Betul Ada side project Side project yang lagi di jalan sekarang itu? Ada sih Project Sengon Di Banjarmasin Ada saya siapkan 14 hektare Kita udah tanam sekitar 6.000-10.000 pohon Kita tunggu 5 tahun Udah panen Baru bisa jual untuk Ke pabrik Bisa untuk Untuk Mabel Buat kertas Itu kita siapkan untuk pabrik Jadi sekarang Saya tanamin Tunggu 5 tahun Dirawatin setiap tahun Akhirnya bisa jual nanti Tapi Kenapa milih itu? Maksudnya kan banyak Teman-teman kita nih Betul Kita punya usaha mungkin jualan baju Atau mungkin Jam Atau mungkin beli rumah Beli tanam Betul Kalo menurut saya Soalnya Investasi ini Gak perlu Selalu di Perhatikan 24 jam Kalo mungkin baju Cafe Mungkin kita lebih pusing Dan akhirnya Mungkin spokula saya gak terganggu Tapi kalo Sengon ini Hanya tahun pertama Tahap pertama itu Intensitas untuk tanam Dan perawatan Akhirnya Tinggal ditunggu aja Jadi tahun Kedua Tiga, empat Sama lima Tinggal Perawatan Setahun sekali Itu artinya Setahun sekali Cuma Itu alasan yang Biar lu lebih fokus Di sepak bola Itu juga Jadi emang Kita kan itu Tunggu dalam pertumbuhan Jadi gak perlu banyak Management Gak perlu banyak Pusing-pusing Jadi itu emang bagus Seperti Beli tanah Juga bagus Beli rumah Investasi Emas Seperti itu Itu emang Buat Jangka panjang Emang lu ada Target pension Oral? Kalo saya bisa sih Selamanya main bola Gitu Sampe kuat lah ya Sampe kuat Kalo tanpa bola ya Bosen hidup Gitu ya Ya Jadi Emang Kalo bisa Sampai 40 tahun Tapi kalo misalnya udah Kalo misalnya udah Kalo misalnya udah pension Akhirnya bakal jadi apa? Ya 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 Tunggu sama Tunggu sama aja ya Tapi kan lu banyak iklan Atau segala macem Model 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 bisa Film juga bisa Apa aja sih Gitu ya kan? Lu pernah jalan sama dia Kita imol inget ya Inol Kita ada orang Nawar yang gini Ketemu dia Bukan buat Agen gitu Agen Agen buat Selebrity Film Serius Nawar yang gini Tapi saat ini Belum mau lah Kamu gak mau Mau latihan bola dulu Fokus dalam bola Mungkin kalo karir sudah selesai Boleh lah Kalo masih lapu ya Masih Kan udah Keriput Keriput Gitu lah Laku lah Kelahani Masih laku Kelahani bukan laku Ini nivemen Kolongin aku Liat Kolongin itu Emang disuruh ya Disuruh gitu Kolongin itu 4 detik doang Maksud Maksud Lebih gede ya Sama Sama Tapi kerja aja Lebih Ini enak Pagi sampe mana bro Udah pagi Udah pagi Udah pagi Kita dari jam 8 pagi Di jam 8 pagi kita Udah pulang Mas Bebe Lu gimana Lu Schedulenya Susah bro Janual Janual ketat Padat 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 Ibi Gue Pas ngadal kompetisi Tidur sekarang sama dia Gimana Cukar deh kerjaannya Cukar deh Curhatin tentang apa nih Banyak ya Ini juga curhatin banget Banyak Makanya kartu gue Di dia Sama Bagas sebenernya Bertiga ya Itu dia Kita kan bertiga Sayangannya Bagas itu Masuk dalam Munial Sport Group Udah dari Lama sekali Saya dari Sama Muli Dari umur 14 tahun Diambil Sampai sekarang Sekarang 24 ya 24 Wah 17 18 14 14 14 Tapi kan Menurut saya udah kenal Muli udah Sebelum itu Ganesha 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 Temen gue dari dulu Sempat berpisah Bertemu kembali Kembaran gue Kembaran gue Iya Jadi kan kita Satu Apa Satu kamar Sama Bagas kan Curhat-curhatan lah Kita tunggu Untuk Cari club Akhirnya Satu-satu dapat Terus gabung lagi Ini pas di tim Kan Hanif Kan Hanif sama Bagas kan pernah Borneo juga Iya Pernah kan Kan awal-awal saya ke Borneo Malah Karena mereka Eee Trial disana Akhirnya saya ikut Jadi Dia yang ikut Jadi dia yang ikut Jadi dia yang kepilih Awal-awalnya Dia Dia sama Bagas Yang trial disana Saya ikut aja Bawa sepatu deh Muli bilang bawa sepatu aja Yaudah ikut latihan Dia gabung Dia malah gabung Tim lain Gabung tim lain Pindah Bagas juga Ya Jadi itu awal-awalnya Kalau dunia sepatu bola Emang Mungkin kecil lah Ada agen Atau sesuatu Manager Jadi emang Biar peluangnya Buat dapet klub itu lebih Lebih banyak Untuk trial Untuk dapet deal Atau misalnya kayak gitu Kan bisa Betul-betul Ya sih Kalau menurut saya Untuk Timnas ya Oke Kalau untuk Timnas Untuk Timnas Saya mau Mau banget untuk Menang AFF Atau AFC Juga untuk Liga Untuk menang Juara Karena saya sangat haus Untuk Piala juara Itu saya belum merasakan Saya hanya sekali Sama Pusamannya Borneo Pernah juara Gubernur Kal Tim Tapi Liga Belum pernah Lu harusnya ikut ARIMA Gak lah Tahun ini Bali United Udah pasti Udah Udah pasti Itu tahun lalu Tahun sekarang Tahun ini Menurut saya lebih kuat Eh Kamu Peringat berapa sekarang Balik Baru 3 pertandingan Baru 3 Baru 3 Kan masih awal Eh Kamu main AFC Kecapean Kamu main pemenang Pake timnas Kecapean Tapi jangan lupa bro Kita squadnya 36 orang Kita rolling terus Banyak Banyak Jadi di Bali United Banyak sekali pemain yang bagus Yang berkualitas Yang bisa bergulir Jadi Satu pertandingan saya main Mungkin kedua Andika Atau si Dias Emang kayak gini Gila lah Pisannya Udah Emang bagus Tapi ya Hati-hati aja main ARIMA ARIMA Uuuuuh Sikut Gimana Sam RAP 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 Tinggal gelaran pertangannya Eh Tapi Sama target lu itu kan di bola tuh Betul Yang belum lu capai Itu di luar bola Di luar bola Saya ingin Mungkin akademi Oh pengen punya akademi Itu masih Masih dalam bola ya Mungkin saya akademi Atau Tanganin Program Grassroots nya Untuk Bali Bali Atau untuk Indonesia Karena menurut saya Grassroots Atau Pendidikan anak muda Itu sangat penting Karena di Jerman Di Rumania Mereka udah ada kan Akademi dari umur 40 tahun itu Udah ada Liga Udah Tim A, Tim B, Tim C itu udah ada Jadi menurut saya Kalau bisa diadakan itu Bisa lebih bagus Dan bisa memanjukan Spakula Indonesia Mungkin di luar bola Saya juga pengen Mengadakan Apa Bikin company lah Yang lumayan besar Yang bisa membantu orang Pada 5 villa di Bali Biar bisa ada Pasif income Ah, investasi juga ya Biar nanti enak kan Umur 40 Santai Oh yang oldie tuh gak jadi ya Coba, dah Udah ada rumah satu Oh udah ada Ajak-ajak lah Ayo datang sini Ah Waduh Oke Langsung aja Sekarang kita ada rapid test rapid test ya fast ada 5 pertanyaan lu jawab cepat ntar di akhir semua baru kamu kasih tau ya kenapa lu jawab itu di akhir semua are you ready? oke pertanyaan pertama b kanan atau shrekern b kanan pertanyaan kedua robokop atau anak kucing? robokop robokop ini yang ketiga acris atau model? model yang keempat luismillah atau teko? teko lah wuuu hahaha yang terakhir luismillah juga bagus kok luismillah yang terakhir yang terakhir bagas bagas lah bagas bagas sama aku gitu di akhir ini bahaya ini sekarang pertanyaan pertama b kanan atau shrekern? kalau menurut saya b kanan saya lebih aktif dalam bertahan jadi saya lebih sering dapat bola jadi lebih banyak kesentuhan bola mungkin striker kita mungkin 10 menit 5 menit mungkin kadang-kadang sekali gak pernah dapat bola emang harus tunggu sampai midfielder atau teman-teman lain untuk kasih operan yang pas kan karena kita kalau striker juga pasti dijaga ketat 4 orang kalau b kanan saya lebih aktif lebih sering dapat bola mungkin setiap beberapa detik dapat bola jadi menurut saya itu lebih emang lebih asik jadi striker bisa cetak gol emang itu lebih asik tapi kadang-kadang kalau jarang dapat bola terus gak pernah cetak gol akhir pertandingan akhir pertandingan juga pasti kesal gitu loh jadi saya emang gak suka perasaan itu saya mendingan aktif kalau cetak gol sebagai b kanan itu lebih special lagi menurut saya iya bener2 padahal udah dari striker kok kaget gua kira ini bola bola力 awalnya striker tapi Backhandnya yang bisa menyerang gitu loh kalau Backhand yang bisa menyerang apa contohnya? Taniaves, Marcello Hasnawi eh gua Backhand bakal ngilang Dovincuant ya enggakvincuant ey.. earnedah ini namanya Backhandan millennial ini anak milenial, ini kan modern kan, modern milenial kan bisa naik deh nah panggilan ah Robocop atau anak ucik Robocop ya ya Robocop, karena itu emang dari dulu dipanggil robot, Robocop atau apa sorry misalnya panggilan kan beberapa orang yang ada mungkin tersibuk atau gimana? lu gak pasti dipanggil Robocop sih? keren sih kalo Robocop kan keren kayak Superman atau Robocop itu seperti itu jadi action figure yang hero atau gimana kan? ini kalo gak Robocop, ini Captain America jadi abis sering malah Captain America dijuluki kalo di Timnas atau di Club tapi kebetulan Blasteran America juga artis atau model? model kalo model sih lebih gampang ya tapi artis juga oke karena artis emang buat kesibukannya kalo model kan mungkin gak terlalu lama syutingnya tapi artis bagus sih pengalaman juga lebih asik juga buat apa syuting emang buat kenal-kenal orang artis gimana kan asik juga tapi kalo menurut saya sekarang model kok boleh tau nih ya? sekarang lagi sama-sama ke pacaran? lagi jomblo lah jomblo lah jomblo lah jomblo lah jomblo lah mantan ya udah banyak tapi cukup banyaknya jomblo lah jomblo lah ya jomblo lah fokus 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 keren Nanti kalo udah berumur Tanyain gini dong Siapa nih? Siap nikah nih kan? Masa bang lu dulu Aku mau relax dulu bro Free man Besi man Kan robot kok Harus ke bengkel dulu nih bro Yang keempat nih Coach Tego Ya Coach Tego Karena dia juga pelatih saya saat ini Saya sangat respect sama dia Dia pelatih yang sangat baik Dia emang kalo Menjelaskan Latihan atau menjelaskan taktik Sangat bagus Dan Luis Mila juga bagus Dia emang luar biasa Dia latihannya emang Kita emang taktik sangat bagus Jadi bersyukur banget bisa Gabung sama Luis Mila juga Tapi tetep milih Tego Karena dia pelatih sekarang Kalo lu gak main Jadi pilih Coach Tego lah Tapi misalnya nih Misalnya dia bukan pelatih lu Lu milih Udah pensiun deh Menurut saya sih Kemudahan Coach Bismillah Bila balik Bismillah Emang latihannya luar biasa Taktiknya luar biasa Wibawa sebagai pelatih juga Ini gaada Bangbes ya mas Kalo ada Bangbes Mau interview juga Oh iya 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 Mengapa situ? Pasar itu Malah milih Bangbes Lupa Kepulang nih Kenapa bang? Sama sama kasar mainnya iya, makanya sama kan? bagas, siangnya lebih cengeng bagas gak ada cengengnya hati gue tuh kadang sering kalo kita berlawanan, pasti saya sama Ande pasti duelnya loh kalo bagas, jarang sih tapi kalo misalnya di luar luar about that, personality udah lu maksa banget ya maksa banget pilih kalo bagas, kan rapi test namanya loh rapi test, itu harus cepat loh di atas di atas pikiran tuh harus cepat kalo rapi test sama best aja lu di biar berapa dong bangkasin loh semua bangkas cukup tau, Pit gak depan-depan mungkin Edwin thank you very much makasih banyak udah undangin saya makasih, tinggi lagi nih kebali lagi nih langsung jadi dia apa? dia langsung ke Bali ya? sabtu 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 atau jumat? sabtu dia tuh sampe niat loh ke Jakarta cuma buat interview dan bantu temen bro karena abis ini kalian masuk channel saya bleak1tv nah guys, bleak1tv jangan lupa subscribe ee, emang udah ada ternyata lagi makasih udah di upload udah ada ya betul ceritain itu tentang berapa makasih udah ada pokoknya ditunggu lah guys bleak1tv gasnya ini spesial ya gue liat sih Bali namanya juga Bali tapi pasti keren sih macem-macem orang lah ada ramar Brzezinski ada maskes model-model gitu lah holiday star gue gak? gak laku di Bali tapi yang penting bagas duluan oke oke bagus kan udah dipilih lah jadi tetep bagus makasih bang oke paling gede ya bang oke deh iya iya teman-teman teman honey friendly show jangan lupa like kita like oke 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 siap-siap gue bilang jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel honey friendly show bukan channel bleak1tv oke 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 bilang gitu ya oke 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 guys thank you udah saksikan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe kepada channel mereka Hanif & Randy show see you guys next time thank you bleak1tv guys bleak1tv oke kita pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh